Intro Jadi di video kali ini aku bakal bikin another what I eat in a day at home Dan kali ini aku bakal masak semuanya Karena aku lagi pengen masak-masak yang gampang tapi enak Kali ini aku pake air fryer slash oven Dan karena sekarang masih lockdown juga makanya aku masih tetep filmin di rumah Aku bakal ngejelasin semua secara detailnya setelah intro ini Jadi kalo kalian pake air fryer ini tuh mereka oil free Jadi kalian gak perlu pake minyak untuk ngegoreng makanannya Mereka juga punya adjustable range of temperature untuk dried food, bread, and other function Lalu mereka juga punya 8 kinds of baking requirements Kayak contohnya Puk, 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 p Tidak banget Ini kopi Lagi kita Mesin Starbucks Karena aku suka banget coffee-nya Starbucks Dan Kayla mesin I love officino I love officino Tapi dia gak pake Bulut gitu sih Kan udah ngurahin sedotan Ini tuh cuma yang dipake air Garlic butter And a cheese And a cheese And a cheese Ambil satu lagi Ini enak gue lagi Enak? Ayah Makan garlic butter Bukan baru bak Enaknya jadi Berduk barang Sarah Aku gak bisa megang bawang Itu dalamnya Ini cocok banget makan untuk breakfast Yang kayak sarapan Langgunya harus lah Jadi harus dimasak Semangat Malam-malam Sudah makan gue tau Masih garlic dicampur Asin manis Itu kan garlic butter ya Masih dipake nilai Asin manis tuh Enak Ini adalah Last bite Last bite Lampak Kotor dong Jadi untuk makan siang kali ini Aku bakal bikin grilled chicken With potato And mashed potato And carrot Atau kayak ayam panggang gitu Dan disini aku bakal nyiapin Semua barang-barangnya dulu Dan potong-potong Untuk bahan-bahannya Setelah itu aku juga bakal Ngesisin ayamnya Pake salt Oregano Garlic powder And pepper Jangan lupa Dan sekarang ayamnya bakal aku panggang di settings untuk ayam Selain itu mereka juga punya 9 other settings Jadi kalian tinggal pilih masakan yang kalian masak saat itu Di airfare ini tuh mereka bakal ngasih 8 aksesoris untuk masak-masak Dan ini beberapa aksesorisnya Setelah ayam dan sayuran mateng, aku bakal ngeluarin dari airfare-nya Habis itu disini aku juga nambahin pake mashed potato Karena aku suka banget pake kentang Habis itu pindahin semuanya di piring Habis itu aku nambahin butter di mashed potato aku Supaya lebih creamy Jadi tadi aku masak chicken steak Sama mashed potato Dan kayak sayur-sayur Aku mau nyobain ayamnya dulu Dan ini tuh dia kentangnya yang kayak kecil-kecil bulet gitu loh Jadi kalian gak perlu dipotong banyak-banyak Dan aku juga suka sama kentang yang masih ada kulitnya Karena menurut aku lebih enak Dan itu tadi ayamnya bentuknya hard gitu Kayak lucu Ini menurut aku lunch Ya lumayan fancy Karena aku jarang banget masak Karena sebenernya aku gak bisa masak Cuman ini gampang banget dan enak Jadi gak tau kenapa kalo sayur Wortel dan kentang brokoli di Mofan gitu Dia tuh jadi manis gitu loh Ini taste so good Dan ternyata adekku juga suka Adekku tuh gak suka banget kan Sama yang sayur-sayur gitu Tapi ternyata Dia suka banget sama wortelnya Karena manis Dan Cocok banget buat kayak anak-anak gitu loh Au Sayang banget aku ngasih wortel Cuman dikit Jadi aku udah selesai makan ya Dengan dikit lagi sih Cuman Aku udah mulai kenyang Karena ini tuh kebanyakan karbo gitu kan Cuman ini enak banget Ya kai Enak banget kan Mau wortelnya lagi kai Oke deket lagi yang udah habis Dan tadi tuh aku pakein sedikit lemon Untuk dekorasi Yang pertama dekorasi Dan yang kedua Untuk nambah kayak rasa citrus-citrus gitu Selesai makannya I'll see you guys Untuk dinner Sok pake jalan kok ngayang Ikan tali Gak Aku gak masuk kebut Angga nih alisnya Aku gak suka alis Yaudah dikit doang Yang bolong-bolong Itu Ansem kan gak bolong Aduh Enggak 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 Beda Surum-surum sih Gimana sih Dumpa Kok kamu kepat Gomis Dan untuk dinner Aku bikin bread pizza Dan disini aku juga tambahin Kayak kentang Tapi homemade kentang Jadi jauh lebih fresh Dan jauh lebih enak Menurut aku Jadi untuk homemade french fries ini tuh Sebelum di air fry Aku rebus dulu selama 3 menitan Supaya nanti pas digoreng itu Dia jauh lebih Ngembang Dan lebih enak menurut aku Jadi dia tuh kayak Aku sukanya kentang yang lembek Dibandingkan yang crunchy Dibandingkan yang lebih Aku simpen lagi di kulkas Dan aku tuh suka roti yang Kupas Jadi aku bakal bikin 3 4 deh Satu buat aku Dua buat aku Dua buat Adek aku Kayaknya karena butternya masih agak sedikit Dari keras dari kulkas Jadi harus ditunggu dulu Biar rotinya gak hancur Balik Masih agak keras Balik semuanya Sekarang waktunya Tambahin Tomato and basil Nis Jadi pertama itu Mau ngasih tomat Dan tomatnya aku bakal taro di dua doang Soalnya deh aku masuk ke tomat Selesai Dan sekarang aku bakal masukin ini Di air fire Slash oven Soalnya aku bakal taro di dua doang 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 aku bakal minum pakai es batu ini tuh es batu yang bulat gitu belum bulat gitu, sama bikinnya dan aku juga pakai kentang lagi buat cumilannya dan minumnya pakai teh pucuk dan ini juga toppingnya cuma sosis dan tomat masak tiba-tiba kayak bisa masak sambil nonton partner for justice dan kalau kalian interested sama Alvera, kalian mesti dapetin itu di Lazada dan setelah itu mereka juga ada voucher untuk diskon dengan harganya segini dari tanggal 7 sampai 10 Agustus dan ini tuh dishipmentnya dari langsung di local warehouse jadi kalian gak perlu lenung lama and this also free shipping bing bing selamat menikmati